Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kenalin nama aku Balgis Kumeyra Dari jurusan Sasya Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dipanagoro Hari ini aku mengenai ke kalian salah satu makanan khas semarang Hayo, siapa nih di antara kalian yang udah bisa nebak? Yap, bener sekali, lumpia semarang Lumpia semarang adalah makanan semacam rolade yang berisi rebung, telur, dan naging ayam atau udang Keunggulannya adalah udang dan telurnya yang tidak amis, rebungnya manis, serta kulit lumpia yang renyah jika digoreng Siapa yang sangka, makanan ini merupakan hasil dari penyatuan dua cinta sejoli Tejoa Taijo, lelaki dari Tionghoa dan Wasi, perempuan Jawa asli Bermula saat Tejoa Taijo memutuskan untuk hijrah dan tinggal di Semarang dengan membuka bisnis makanan khas Tionghoa Berupa makanan pelengkap berisi daging babi dan rebung Tejoa kemudian bertemu dengan Mba Wasi yang juga berjualan makanan yang hampir sama, hanya saja rasanya lebih manis dan berisi kentang juga udang Seiring waktu berjalan, mereka ternyata saling jatuh cinta dan kemudian menikah Bisnis yang dijalankan pun akhirnya dilebur menjadi satu dengan sentuhan perubahan yang malah makin melengkapi kesempurnaan rasa makanan lintas budaya ini Isi dari kulit lumpia diubah menjadi ayam atau udang yang dicampur dengan rebung serta dibungkus dengan kulit lumpia khas Tionghoa Lumpia Semarang ini banyak dijajakan di warung-warung pinggir kota, restoran dan bahkan banyak ditemukan di toko oleh-oleh Hingga saat ini lumpia Semarang dikenal luas hingga seluruh Indonesia Lalu, apa sih yang membedakan lumpia Semarang ini dengan lumpia-lumpia lain? Jika lumpia lain menggunakan isian sayuran atau bihun, pada lumpia Semarang isiannya menggunakan rebung, daging ayam atau udang ebi dan telur Rebung atau bambu muda ini merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan Dari isian inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati Hayo hayo, siapa nih yang udah ngiler? Aku sih udah ngiler banget nih Mending kita langsung aja yuk kulinaran bareng Skui Doei Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton